Tiga hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, peningkatan volume kendaraan juga terjadi di ruas jalan lintas Kabupaten Sarolangun. Hal ini mengingat Sarolangun merupakan jalur perlintasan kendaraan antar kota dan antar provinsi, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Pentauan JekTV di lapangan arus kendaraan pemudik terlihat masih ramai lancar dengan didominasi kendaraan pribadi. Kepala Pos Pengamanan Tiga Pores Sarolangun Ibda Nelson menunturkan, peningkatan terjadi hingga 70 persen dan per jam diprediksi melintas kendaraan roda 2 hingga 120 kendaraan. Untuk memasuki hamil 4 ini pantauan kita selama ini kendaraan roda 4 mulai padat dan didominasi dengan kendaraan dari roda 2, roda 4, yang mana arus mengalir dari Jakarta ke Medan, ataupun dari Medan Pekan Baru ke Jakarta sudah meningkat dari pantauan kami di POS 43-2008 kelas Sarolangun Ibda. Kalau pantauan kita selama ini dari hamil 4 ini didominasi dengan kendaraan pribadi, kata-kata dari para pemudik. Nah, arus mudik itu diperkirakan hamil berapa? Nanti diperkirakan kira-kira memasuki hamil 1. Hamil 1? Hamil 1. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada hamil 1 Idul Fitri. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.